Keluarga Su adalah keluarga peringkat enam tua di kota surgawi Singluo. Mereka memiliki leluhur tua yang merupakan kaisar binatang level 3. Keluarga mereka menduduki peringkat kelima di Singluo Heavenly City. Di seluruh benua Singluo, selain Jiang, Bai, Istana Jasper, Kuil Senluo, dan kekuatan super lainnya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kepala Keluarga, Penatua Ketiga dan yang lainnya kembali. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan mengenakan jubah abu-abu gelap datang ke olah belakang kediaman keluarga Su. Dia berbicara dengan hormat kepada seorang pria kekar dengan wajah tegas yang sedang berbaring di kursi kulit harimau dengan mata menyipit. Pria itu sedang menikmati pijatan dari dua wanita yang mengenakan rok mini kasa tipis yang memperlihatkan tubuh mereka. Apakah kamu menangkap Sing yang berani itu? Kepala Keluarga Su, Sumeng, bertanya dengan suara rendah dengan tatapan tegas di matanya. Tidak, Penatua Ketiga dan yang lainnya kembali dengan luka-luka. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, Ku dengar orang itu sangat kuat. Penatua Ketiga dan yang lainnya menderita kerugian besar. Sampah, banyak sampah. Sumeng duduk dan berkata dengan marah, katakan pada mereka untuk datang dan menemuiku. Setelah beberapa saat, ketujuh Penatua Ketiga yang terluka parah dan yang lainnya datang ke olah belakang. Melihat wajah muram Sumeng dan kedutan di sudut matanya, mereka merasa gugup dan segera memberitahunya apa yang terjadi, termasuk kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Kamu bilang orang itu menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan sejatinya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Setelah mendengarkan Penatua Ketiga, wajah Sumeng menjadi lebih suram dan dia berkata dengan dingin. Ya, kami bertuju bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Aku yakin dia menyembunyikan kekuatannya dan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Penatua Ketiga menganggup dan berkata, Pengurus rumah tangga Su, bawakan pil jiwa peringkat surga dan undang komandan Jin ke sini. Katakan padanya bahwa keluarga Su kita dalam masalah dan kita membutuhkan bantuannya. Su Meng berpikir sejenak dan berkata bahwa dia ingin menggunakan penegah hukum kota surgawi Singluo untuk menangani Ye Chen Feng. Tidak perlu bersusah payah. Bukankah kamu ingin menangkapku? Aku datang ke sini sendiri. Ye Chen Feng mengandalkan otak pemakan dewa dan kekuatan absolutnya untuk merobek segel yang menyelimuti klan Su. Dia berjalan melalui kekosongan langkah demi langkah. Patriark, ini dia. Dialah yang membunuh Tuan Muda Ketiga. Melihat Ye Chen Feng berjalan di udara, Penatua Ketiga dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani datang ke rumah keluarga Su sendirian. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu membunuh putraku dan melukai para ahli keluarga suku. Kamu bahkan berani datang ke keluarga suku sendirian untuk memamerkan kekuatanmu. Apakah menurutmu keluarga suku mudah diganggu? Su Jisi muncul di alun-alun dan menatap tajam ke wajah biasa Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan murung. Kamu benar. Aku benar-benar di sini untuk menggertakmu. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia menatap wajah tegas su dan yang lainnya dan perlahan berkata, Beri aku sepuluh juta poin dan aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi di masa depan. Lancang. Pengurus tua keluarga Su, lelaki tua berjubah abu-abu yang merupakan kaisar binatang tempur kelas dua, meraung dengan marah. Dia bergabung dengan kekuatan binatang spiritualnya. Dao logam dan api menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi fenomena dao. Dia menginjak-injak kekosongan dan membombardir Ye Chen Feng. Telapak besar lima elemen. Ketika pelayan Su menggunakan fenomena surgawi untuk menyerang, Ye Chen Feng segera membentuk segel telapak tangan. Dao logam, kayu, air, api, dan bumi terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan fenomena surgawi dengan satu serangan telapak tangan. Itu jatuh pada Stewart Su yang ekspresinya sangat berubah. Ledakan. Ketika Grid Palem of Five Elements jatuh, Stewart Su, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas dua, dengan kejam dihancurkan ke tanah yang runtuh. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya yang berdarah saat dia langsung jatuh pingsan. Dao lima elemen. Kamu benar-benar mengolah dao lima elemen. Stewart Su dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan menatap Ye Chen Feng yang sangat mendominasi dengan ekspresi tidak percaya. Dao lima elemen sangat sulit untuk dikembangkan. Seseorang harus memahami dao logam, kayu, air, api, dan bumi pada saat yang sama dan kemudian menggabungkan dao lima elemen untuk mengembangkan dao lima elemen. Dapat dikatakan bahwa mereka yang mengolah dao lima elemen semuanya adalah jenius yang mengejutkan. Adegan Ye Chen Feng melukai Stewart Su dengan parah dengan satu serangan telapak tangan sangat mengejutkan hati mereka dan membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Aku tidak ingin menggertakmu, aku juga tidak ingin memulai pembantaian. Beri aku 10 juta poin dan aku akan segera pergi, kata Ye Chen Feng dengan dingin sambil melihat ekspresi Stewart Su dan yang lainnya yang terus berubah. Yang mulia sangat kuat, tetapi bukankah 10 juta poin terlalu banyak? Pada saat ini, sosok buram tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang wanita tua yang agak bungkup dengan kepala penuh rambut perak. Dia mengenakan jubah panjang dengan pola phoenix dan memegang tongkat kepala naga. Dia berbicara dengan suara serak. Wanita tua berambut perak ini adalah ketergantungan terbesar keluarga Su. Dia adalah ibu kandung Stewart Su, kaisar binatang tempur tingkat 3, Su Feng Shian. Dia sangat terkenal di Singluo Sky City. Sangat, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia memandang Su Feng Shian dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat menerima pukulan dari ku tanpa terluka, aku akan segera pergi dan tidak akan menimbulkan masalah untukmu di masa depan. Oke, jika aku bahkan tidak bisa menerima pukulan darimu, aku akan segera memberimu 10 juta poin. Mata keruh Su Feng Shian bersinar terang saat dia berkata dengan suara serak. Setelah berbicara, hantu burung surgawi muncul di tubuh bungkuk Su Feng Shian. Kekuatannya meningkat dengan mantap. Hanya dalam dua nafas, Su Feng Shian, yang telah menyatu dengan binatang spiritualnya dan membakar kekuatan garis keturunannya, mencapai batas kaisar binatang tempur level 3. Sejumlah besar kekuatan jiwa mendidih di permukaan tubuhnya, menyebabkan riak muncul di udara. Besiaplah, aku akan menyerang. Merasakan peningkatan kekuatan Su Feng Shian, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Dia mengingatkannya dengan tenang, dan kekuatan di lima titik akupunturnya meletus. Tujuh pedang penghakiman, hancurkan. Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang. 2.500 pon kekuatan, 80 pola pedang dao, dan niat lima elemen dao menyatu bersama dan berubah menjadi kapal penghancur satu kaki yang menebas ke depan. Pedang yang menakutkan menyebabkan tanda pedang yang dalam muncul di angkasa. Itu menyapu semua yang dilewatinya dan menebas tirai cahaya pertahanan yang telah diciptakan Su Feng Shian terus-menerus dan menyatu dengan sejumlah besar kekuatan jiwa dan niat dao. Retakan. Tirai cahaya pertahanan yang dibuat oleh Su Feng Shian tidak tahan terhadap pembakaran dan kapal penghancur-hancur. Ruang di depan Su Feng Shian bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Momentum pedang yang menakutkan langsung meledak di tubuh Su Feng Shian, yang ekspresinya berubah drastis. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Setelah serangan pedang, Su Feng Shian, yang merupakan kaisar binatang tempur level 3, terluka parah. Sekarang, kamu bersedia memberiku 10 juta poin, kan? Ye Chen Feng menatap Su Feng Shian dan yang lainnya, yang memiliki perubahan ekspresi drastis dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia menanyai mereka tanpa membiarkan mereka melawan. Iya, beri dia 10 juta poin. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Su Feng Shian juga sedikit takut. Dia tidak ragu bahwa Ye Chen Feng pasti memiliki kekuatan yang menakutkan untuk memusnahkan klan Su. Iya, Su Feng Shian, yang benar-benar terintimidasi, tidak berani memaksa lagi. Dia dengan patuh mengeluarkan kartu 10 juta poin dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Baiklah, dendam antara aku dan klan Su telah diselesaikan. Ingat, jangan coba-coba menggunakan penegas Singluo Sky City untuk berurusan denganku. Jika aku mengetahui bahwa kamu masih belum berubah, jangan salahkan aku untuk memusnahkan klan Su. Setelah mengambil kartu 10 juta poin, Ye Chen Feng memberikan peringatan dingin. Dia merobek batasan yang menyelimuti kediaman Su klan dan pergi dengan paksa. 842 Larut malam, bulan sabit menggantung tinggi di langit, memantulkan cahaya bulan yang terang. Seluruh Singluo Sky City berkabut, seperti mimpi. Ye Chen Feng membayar 10 juta poin. Saat dia melangkah ke wilayah tiga petir yang tampaknya dibangun di atas awan, mutiara komunikasi di dadanya tiba-tiba menyala. Saat dia membuka mutiara komunikasi, suara memohon Sing Manu terdengar. Hem, sesuatu terjadi pada pavilion bintang jatuh. Mendengar suara tak berdaya Sing Manu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan meninggalkan wilayah tiga petir. Dia melangkah ke dalam malam dan datang ke pavilion bintang jatuh, yang baru saja mengalami pertempuran besar dan susunan pelindungnya rusak. Dia melihat Sing Keru, yang terluka parah dan didukung oleh Sing Manu, berjalan keluar. Apa yang terjadi? Siapa yang kamu provokasi? Melihat Sing Keru yang terluka parah dan Sing Manu yang terluka dan yang lainnya, Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Ini semua salahku. Aku memprovokasi musuh besar untuk pavilion bintang jatuh. Sing Miaoyu, yang pipinya merah dan bengkak, terisak saat menceritakan apa yang telah terjadi. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Ye Chen Feng memandang Sing Miaoyu, yang matanya merah karena menangis, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pavilion bintang jatuh diserang karena seorang ahli menyukai Sing Miaoyu dan ingin menjadikannya sebagai selir. Jika bukan karena penegak kota langit Sing Luo disiagakan pada saat genting, Sing Miaoyu dan saudara perempuannya mungkin telah dibawa pergi secara paksa oleh orang itu. Pavilion bintang jatuh akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Huh, Feng Chen, aku tidak menyangka Manu akan memanggilmu. Namun, orang itu sangat kuat dan identitasnya tidak sederhana. Bahkan penegak tidak berani menekannya. Sebaiknya kamu tidak terlibat dalam kekacauan ini. Sing Keru tidak mengetahui kekuatan Ye Chen Feng dan menghela nafas tak berdaya. Wakil Master Pavilion, bagaimana Anda akan melewati krisis ini? Ye Chen Feng menatap wajah pucat Sing Keru dan bertanya dengan lembut. Huh, aku akan mengirim Manu dan yang lainnya pergi dan kemudian menghabiskan beberapa poin untuk meminta orang-orang di Sing Luo Sky City untuk menengahi, kata Sing Keru tanpa daya setelah menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana dengan ini, Wakil Master Pavilion? Beri saya poin yang ingin Anda belanjakan, dan saya akan membantu Anda menyelesaikan krisis Pavilion Bintang jatuh Anda. Yang paling tidak dimiliki Ye Chen Feng saat ini adalah poin, jadi dia perlahan berkata, Feng Chen, aku khawatir kamu bukan tandingan orang itu. Sing Keru menggelengkan kepalanya dan dengan ramah mengingatkannya, meskipun dia hanya reverse beast king kelas 6, kekuatan serangannya melampaui Battle Beast Emperor kelas 1. Dia jenius yang tak tertandingi. Jangan khawatir, Wakil Master Pavilion. Karena saya berani tampil, saya secara alami memiliki kepercayaan penuh. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, penuh percaya diri. Ini. Sing Keru dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka masih meragukan kekuatan Ye Chen Feng. Lagi pula, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, tidak hanya akan membahayakan Sing Man Yu dan yang lainnya, tetapi juga akan membahayakan Pavilion Bintang jatuh. Mereka tidak berani mengambil risiko ini. Baiklah, kamu tidak punya pilihan. Kalau tidak salah, orang itu ada di sini. Ye Chen Feng melihat wajah bermasalah Sing Keru dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Dia kemudian berbalik untuk melihat kehampaan di kejauhan. Jiwanya yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa ahli Rivers Beast King kelas 6 dengan aura tajam telah menembus langit malam yang gelap. Itu seperti pedang terbang tiada taraf, terbang menuju Pavilion Bintang jatuh. Orang itu ada di sini lagi. Apakah dia akan menantang aturan Sing Luoskai City? Wajah Sing Keru dan yang lainnya berubah drastis, dan kegelisahan di hati mereka semakin kuat. Jenius tiada taraf itu jelas bukan orang yang sembrono. Dia telah berulang kali menantang aturan Sing Luoskai City. Dia pasti memiliki dukungan yang tidak diketahui. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Kamu hanya perlu menyiapkan poinnya. Melihat wajah Sing Keru dan yang lainnya yang pucat dan bingung, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Berdengung. Cahaya pedang yang mengejutkan melintas di langit, memotong semua yang ada di jalurnya. Itu menebas ke arah batasan yang rusak di atas Pavilion Bintang jatuh, ingin mengandalkan serangan absolut untuk memecahkannya. Pada saat ini, niat dao kelas enam menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang niat dao. Itu menghadapi serangan secara langsung dan mematahkan cahaya pedang yang mengejutkan. Hem, aku tidak menyangka kamu telah mengundang pembantu. Jenius tak tertandingi yang terbang dengan cepat mengungkapkan jejak kejutan. Tapi tidak masalah siapa yang datang. Jika kamu tidak menyerahkan kedua wanita cantik itu kepadaku, Pavilion Bintang jatuhmu akan dimusnahkan. Nada yang sangat besar, Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Wakil Master Pavilion, buka batasannya dan biarkan dia masuk. Eh, oke. Singkru ragu-ragu sejenak, tetapi masih membuka batasan yang rusak parah yang menyelimuti Pavilion Bintang jatuh, memungkinkan kejeniusan tiada taraf untuk terbang ke halaman depan Pavilion Bintang jatuh. Iblis Ki, dia dari klan Iblis Sejati. Ye Chen Feng memandang pria itu, yang mengenakan jubah hitam bermotif bintang dan sepasang sepatu bot tujuh bintang. Matanya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya ganas, dan dia mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi aura iblis yang tersembunyi di tubuhnya. Alisnya sedikit berkedut saat dia menebak identitasnya. Pria berjubah bintang hitam menatap dingin ke arah Ye Chen Feng, yang auranya berfluktuasi, dan berkata dengan dingin, Kau lah yang mematahkan seranganku tadi. Ye Chen Feng memandangnya dengan acu-ta'acu dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, Tuan, Bukankah Anda mengabaikan aturan kota surgawi Singluo dengan menyerang paviliun bintang jatuh dengan sembrono? Aku tidak tahu apa aturan kota itu, tapi aku tahu bahwa wanita yang kusukai tidak pernah lepas dari genggamanku. Pria berjubah bintang berkata dengan dominan, Jika kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, jangan salahkan aku karena mematahkan lehermu. Aku pasti akan menyelamatkan kecantikan ini. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berkata dengan bercanda, dan aku akan berdiri di sini dan menunggumu mematahkan leherku. Kamu mencari kematian. Pria berjubah bintang yang marah itu maju selangkah, dan seekor kelabang merah yang panjangnya ratusan meter dan memiliki puluhan ribu kaki muncul di tubuhnya. Itu menggulung tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng. Binatang spiritualmu tidak buruk, tapi kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng berdiri dalam keheningan saat guntur surgawi kuno terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi jaring petir besar. Itu menyelimuti kelabang dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh jiwanya. Guntur surgawi Pria berjubah bintang menyipitkan matanya saat dia melihat guntur surgawi kuno yang membuat suara memekatkan telinga dengan sedikit kejutan. Aku tidak menyangka kamu telah menaklukkan sejenis guntur surgawi. Sepertinya aku harus lebih serius. Dengan itu, pria berjubah bintang itu tiba-tiba melesat, dan lima puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang tiga puluh kaki. Itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa dan membelah jaring petir. Pada saat berikutnya, pria berjubah bintang bergabung dengan kelabang, dan kekuatannya langsung melampaui batas reverse bisking. Dia memegang pedang cahaya bulan artefak sudo dao dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Auman Raja Singa Pria berjubah bintang menyerang dengan cepat, dan tubuh bagian atas Ye Chen Feng tiba-tiba mengembang. Gelombang suara yang menakutkan meletus dari mulutnya dan berubah menjadi kepala singa yang ganas. Itu membombardir pria berjubah bintang dengan kekuatan yang bisa menembus awan dan membelah bebatuan. Berdengung Diserang oleh raungan Raja Singa Ye Chen Feng pada jarak sedekat itu, pria berjubah bintang itu bergetar. Darah dan kinya berjatuhan dengan keras, dan reaksinya sedikit melambat. Pada saat berikutnya, cahaya pedang melintas di depan matanya, dan pedang cahaya yang tak terbendung menembus kepalanya, memaksanya untuk menghindar secara naluriah. Ketika pria berjubah bintang itu menggunakan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menetralkan cahaya pedang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng maju selangkah. Seperti sambaran petir, dia tiba-tiba muncul di depan pria berjubah bintang dan meninju dadanya, membuatnya terbang. Buk, buk, buk. Pria berjubah bintang, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, terus mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Saat dia mundur, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dalam pertukaran singkat, pria berjubah bintang itu terluka. 843. Jadi, sangat kuat, saudara Feng Chen benar-benar berhasil melukainya. Sing Manyu dan saudara perempuannya membelalak kaget saat melihat pria berjubah bintang itu muntah darah dan mundur dengan kekalahan. Kegembiraan memenuhi wajah mereka. Adapun singkeru yang terluka parah, matanya juga menyala. Dari kecakapan pertempuran yang kuat yang ditampilkan Ye Chen Feng, dia mungkin benar-benar dapat menyelesaikan krisis paviliun bintang jatuh. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng mengejek dengan dingin saat dia melihat pria berjubah bintang yang telah mundur 13 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Teknik Surga Setan Sejati pria berjubah bintang itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan darahnya yang melonjak. Dia mengedarkan teknik iblisnya yang kuat dan bersiap untuk melancarkan serangan fatal untuk membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya. Berhenti, kalian semua berhenti. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar di langit malam yang gelap. Lebih dari selusin penegah hukum yang mengenakan baju besi emas dan memegang senjata ilahi bergegas ketika mereka mendengar keributan itu. Komandan ketiga, orang ini telah datang ke pavilion bintang jatuh kami untuk menimbulkan masalah lagi. Komandan ketiga, tolong bantu kami menekan orang ini. Singkru yang berwajah pucat segera berteriak minta tolong ketika dia melihat pemimpin kelompok itu yang memiliki sosok tinggi dan janggut hitam tebal dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Tuan Mudalin, pavilion bintang jatuh memiliki hubungan dekat dengan Panglima Besar. Saya berharap Tuan Mudalin dapat memberikan wajah kepada Panglima Besar dan berhenti mempersulit mereka, kata komandan ketiga dengan sopan sambil melihat ke arah pria berjubah bintang. Berdebar. Singkru dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat melihat sikap komandan ketiga. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Aku berkata, biarkan aku membawa mereka berdua pergi. Aku tidak akan membuat masalah untuk pavilion bintang jatuh lagi. Pria berjubah bintang itu mengerutkan kening saat melihat komandan ketiga dan penegak hukum lainnya bergegas. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berbicara dengan dominan. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu membawa mereka pergi. Ye Chen Feng menolak dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan Singmanyu dan saudara perempuannya dicemarkan. Komandan ketiga, apakah Anda melihat itu? Bukannya saya tidak ingin memberi kesempatan pada pavilion bintang jatuh. Hanya saja seseorang tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya menyarankan Anda untuk berhenti mencampuri urusan orang lain. Tria berjubah bintang menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan sikap sinis. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Aku menantangmu sekarang. Ayo pergi ke arena bela diri dan bertarung hidup dan mati. Aku ingin tahu apakah kamu berani menerima tantanganku. Ye Chen Feng tertawa dingin. Taruhan hidup dan mati. Poin taruhan. Tria berjubah bintang sedikit mengernyit dan niat membunuh di matanya meningkat. Jika kamu tidak berani, cepatlah dan tersesat. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ye Chen Feng sengaja memprovokasi dia dan mengejek. Baik, baik, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kita akan bertaruh hidup dan mati. Tria berjubah bintang berkata dengan tatapan membunuh. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Aku akan menunggumu di arena pertempuran wilayah Guntur. Kuharap kamu tidak terlalu takut untuk datang. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen Feng berkedip dan dia berubah menjadi sambaran petir, merobek malam saat dia terbang menuju menara Skysplit. Aku bersumpah akan mengulitimu hidup-hidup. Tria sombong berjubah bintang itu benar-benar marah. Dia dengan marah meraung dan mengikuti Ye Chen Feng menuju wilayah Guntur. Wakil Master Pavilion, apakah menurutmu kakak Feng Chen bisa menang? Melihat punggung kedua orang itu, Sing Miao Yu dengan gugup bertanya. Jika Ye Chen Feng dikalahkan, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh pria berjubah bintang. Ya, saya percaya bahwa kakak laki-laki Feng Chen pasti akan dapat mengalahkannya. Ayo pergi, kita akan pergi ke First Lightning Territory dan bersorak untuk kakak laki-laki Feng Chen. Sing Manyu menggigit bibir merahnya dan berkata, suaranya dipenuhi dengan kepercayaan untuk Ye Chen Feng. Larut malam, arena pertempuran wilayah Guntur tidak berisik seperti siang hari. Dari enam arena pertempuran persegi, hanya ada satu arena pertempuran yang berlangsung. Hanya ada beberapa orang di tribun. Tepat ketika orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran hendak tertidur, suara yang menusuk telinga menembus udara, menyebabkan dia membuka matanya. Kemudian, penglihatannya kabur saat dua sosok yang sangat cepat muncul di arena pertempuran. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng dan pria berjubah bintang, orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran, seorang lelaki tua berambut putih, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dua orang jenius yang tak tertandingi akan berduel di tengah malam. Berat, aku berjanji akan menghancurkan kepala anjingmu dan mengirimmu ke neraka. Pria berjubah bintang memandang Ye Chen Feng dengan tatapan dingin dan berkata dengan aura pembunuh. Hentikan omong kosong. Delapan juta poin, apakah kamu berani bertaruh denganku? Ye Chen Feng mencibir. Delapan juta poin. Mendengar taruhan Ye Chen Feng, pria berjubah bintang itu mengerutkan kening. Meski dia sombong dan memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak memiliki banyak poin. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran juga dikejutkan oleh taruhan Ye Chen Feng. Delapan juta poin hampir cukup untuk ditukar dengan alat dao tingkat rendah. Apa? Kamu tidak berani bertaruh? Melihat pria berjubah bintang yang memiliki ekspresi muram dan tidak menjawab untuk waktu yang lama, Ye Chen Feng mencibir tanpa basa-basi, bukankah kamu sangat sombong barusan? Mengapa kamu tiba-tiba bisu? Aku hanya punya 5,8 juta poin. Pria berjubah bintang memelototi Ye Chen Feng dan berkata dengan cemberut. Jadi kamu orang miskin. Membosankan sekali. Ye Chen Feng meringkuk bibirnya dan berkata dengan sedih. Alat sudho dao ini bernilai 3 juta poin. Jika kamu bisa mengalahkanku, itu milikmu. Pria berjubah bintang mengeluarkan pedang berat hitam yang diukir dengan sejumlah besar pola susunan dan beratnya 150 ribu kilogram. Jika kamu mengatakan itu bernilai 3 juta poin, maka itu bernilai 3 juta poin. Juga, jika aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Sialan, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Pria berjubah bintang itu akan menjadi gila. Vena biru muncul di dahinya saat dia meraung seperti singa yang marah. Lupakan saja, karena kamu sangat miskin, ayo bertarung 5,8 juta poin. Ye Chen Feng menatap Pria berjubah bintang yang sedang marah karena marah. Wajahnya memerah dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Pria berjubah bintang, yang telah dipermalukan, mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak sabar untuk membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya. Jangan khawatir, orang yang akan mati pasti bukan aku. Elder, kami akan bertarung 5 juta hingga 800 ribu poin. Harap menjadi saksi kami, Ye Chen Feng memandang orang yang bertanggung jawab atas arena malam dan berkata, Bertaruh pada hidup dan mati. Sudahkah Anda benar-benar memutuskan? Orang tua itu bertanya dengan heran. Meskipun ada perkelahian setiap hari di arena, sangat sedikit orang yang bertaruh hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya ada satu kehidupan. Orang biasa tidak akan bertaruh pada hidup dan mati. Kami telah memutuskan. Ye Chen Feng dan pria berjubah bintang berkata pada saat bersamaan. Karena kalian semua telah mengambil keputusan, maka hanya satu dari kalian yang akan keluar dari pertempuran ini hidup-hidup. Pria tua itu mengumumkan dengan suara keras. Ledakan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, aura pembunuh yang mengerikan meletus dari lelaki berjubah bintang. Dia seperti binatang iblis yang ganas. Aura pembunuhnya meluap dan membuat orang merasa seperti bagian dalam mereka tercabik-cabik. Ketika pria berjubah bintang hendak melancarkan serangan fatal, aura Ye Chen Feng juga berubah. Dia seperti pedang suci terhunus yang sangat tajam. Tepat saat pertempuran akan dimulai, Xing Kru, Xing Miao Yu, dan komandan ketiga muncul di arena untuk menyaksikan pertempuran di antara mereka berdua. Selain Xing Kru dan yang lainnya, ada juga bayangan buram yang mengikuti mereka. Namun, metode orang ini untuk menyembunyikan auranya sangat brilian. Dia bergabung dengan kegelapan, dan tidak ada yang menemukan keberadaannya. Ha! Ye Chen Feng dan pria di bintang itu meraung. Sword Dao Inten menyembur keluar dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Mereka terjalin dengan kekuatan pedang Dao yang menakutkan dan bertarung dengan sengit. 844 10 Pedang Pembunuh Tria berjubah bintang mencengkeram pedang berat pola kuno itu erat-erat dengan kedua tangan. Pola Dao pedang yang kuat dan niat Dao kematian saling terkait saat dia menebas Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dengan satu tebasan. Setelah diserang oleh Ten Kill Sword, Ye Chen Feng tidak mengelak atau mengambil artefak Dao apapun. Sebaliknya, dia menyambut serangan itu dengan tangan kosong. Tria berjubah bintang tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong hingga menggunakan tangan kosongnya untuk menyambut serangan itu. Niat membunuh di matanya meningkat saat dia ingin memotong lengan Ye Chen Feng untuk membungkamnya. Xing Manyu dan saudara perempuannya, yang hatinya ada di tenggorokan mereka, sangat ketakutan sehingga mereka menutup mata dan tidak berani terus menonton. Bang! Saat telapak tangan dan pedang berbenturan, ada semburan sinar menyilaukan yang menerangi arena yang remang-remang. Kekuatan mengerikan itu seperti gelombang mengamuk yang menyapu ke segala arah. Apa? Ketika pedang itu menebas telapak tangan Ye Chen Feng, pria berjubah bintang itu merasa seolah-olah sedang menebas besi meteorik berusia 10 ribu tahun. Kekuatan pantulan yang kuat melewati pedang berat pola kuno dan kelengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Auman Raja Singa. Sementara pria berjubah bintang masih sok, Ye Chen Feng melepaskan raungan kuat lainnya. Itu seperti gelombang-begelombang yang menghantam pria berjubah bintang. Teknik Surga Iblis Sejati. Pada saat kritis ini, pria berjubah bintang mengedarkan seni iblisnya yang kuat dan melepaskan aura iblis yang mengepul yang berkumpul di depannya. Itu membentuk penghalang tangguh yang menahan serangan raungan Raja Singa. Tinju Pedang. Ketika penghalang aura iblis menahan serangan raungan Raja Singa, Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. 50 pola dao pedang menyatu ke tangan kanannya saat dia meledakan penghalang aura iblis dan menghancurkannya. Gempa susulan yang kuat memaksa pria berjubah bintang itu mundur. Tangan Iblis Sejati. Pria berjubah bintang menekan esensi darahnya yang melonjak dan mengedarkan teknik Surga Iblis Sejati secara ekstrim. Dia membentuk tangan iblis yang menutupi langit dengan tekanan yang tak tertandingi dan menekan Ye Chen Feng. Menggunakan teknik iblis tanpa batasan. Sepertinya Singluo Sky City dan True Demon Clan benar-benar bekerja sama. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia melihat tangan iblis sejati yang dipenuhi aura iblis. 60 pola pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang mengejutkan yang menebas tangan iblis sejati. Jika Ye Chen Feng tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya dan tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini, pengapian garis darah. Pria berjubah bintang tidak menyangka kekuatan pertempuran Ye Chen Feng setara dengan miliknya. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan kekuatan garis keturunannya dan hantu kelabang yang mencapai langit muncul di tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan tangan iblis sejati miliknya menjadi semakin kuat. Tangan raksasaki iblis turun dari langit, menekan tubuh Ye Chen Feng. Udara di seluruh arena terus-menerus dikompresi dan meledak, dan suara ledakan udara yang pada terdengar tanpa henti. Serangan orang ini terlalu kuat. Tingkat serangan ini mungkin sebanding dengan kaisar binatang tempur kelas dua. Melihat tangan iblis sejati yang turun, Singkru dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Mereka takut akan melihat adegan Ye Chen Feng dikalahkan dan dibunuh. Pola pedang dao, surga ketujuh. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan terus-menerus dari True Devil Hands. Dia mengangkat niat pedang dao ke surga ketujuh. Pola pedang yang padat melonjak keluar dari tubuhnya dan terus-menerus merobek tangan iblis sejati yang turun. N. Niat pedang dao, surga ketujuh. Pria berjubah bintang mengangkat alisnya. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki pemahaman mendalam tentang pedang dao. Untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan ekspresi muram. Tinju niat dao lima elemen. Setelah mengendalikan niat dao pedang surga ketujuh untuk menghancurkan tangan iblis sejati raksasa, kaki Ye Chen Feng melintas di kehampaan dan mendekati pria berjubah bintang. Niat lima elemen dao yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Karena Ye Chen Feng dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, dia hanya menggunakan niat dao lima elemen tingkat kedua. Ketika dia melontarkan pukulan, niat lima elemen dao berubah menjadi lampu kepalan seukuran tangki air. Itu menyeret ekor cahaya yang indah dan sangat mendominasi saat membombardir pria berjubah bintang dengan sikap arogan yang tak tertahankan. Dao pedang surga kelima, tebas. Merasakan perasaan tercekik yang dibawa oleh lima elemen dao intenvis, pria berjubah bintang itu tidak mundur. Dia menggunakan pedang berat pola kuno seberat 150 ribu kilogram dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan udara di arena persilatan melonjak hebat. Sama seperti pria berjubah bintang yang mengandalkan kekuatan destruktif dari pedang berat pola kuno untuk memblokir tinjun niat dao lima elemen, Ye Chen Feng meledakan tangan raksasa lima elemen lainnya yang turun dari langit dan menyelimuti pria berjubah bintang itu. Itu dengan kejam menekan tubuhnya. Penguasa ular hitam. Tidak dapat mengelak, pria berjubah bintang mengeluarkan cahaya hitam. Penguasa seperti ular hitam keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan tangan raksasa lima elemen untuk memblokir serangan penindasan. Keru, apakah dia dari pavilion bintang jatuhmu? Komandan ketiga bertanya dengan sedikit terkejut saat dia melihat Ye Chen Feng yang telah memahami niat dao lima elemen dan niat pedang dao tingkat ketujuh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan dan bakat Ye Chen Feng telah melampaui imajinasinya. Tidak, dia bukan dari pavilion bintang jatuhku. Singkeru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu identitas aslinya, tapi dia adalah dermawan besar dari pavilion bintang jatuhku. Apa, mau tidak mau kamu menggunakan harta karun surgawimu? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum mengejek saat dia melihat penguasa ular hitam yang melayang di atas pria berjubah bintang. Dia berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menggunakan harta karun surgawimu. Kamu pasti akan mati hari ini. Yaitu menjadi marah karena terhina dan meraung. Dia terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya ke penguasa ular hitam dan mengendalikannya untuk berubah menjadi ular hitam raksasa. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengungkapkan taringnya yang panjang saat menggigit Ye Chen Feng. Pedang tinju, hancurkan untukku. Ye Chen Feng segera mengaktifkan kekuatan lima aperturnya saat penguasa ular hitam menyerang. Dia diam-diam meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya menjadi 15 juta jin dan menggabungkan niat pedang dao tingkat ketujuh untuk menghadapi serangan secara langsung. Yang paling ular hitam yang telah berubah tidak dapat menahan serangan pedang tinju dan hancur berkeping-keping. Kekuatan pedang tinju tidak berkurang sedikitpun karena membombardir penguasa ular hitam dengan ganas. Kekuatan begelombang dan niat pedang dao melonjak ke penguasa ular hitam dan secara paksa memecahkannya. Apa, bagaimana tinjunya bisa begitu keras? Itu benar-benar menghancurkan penguasa ular hitam. Ria berjubah bintang hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat retakan di permukaan penguasa ular hitam. Jantungnya berdetak kencang saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Setelah memecahkan penguasa ular hitam dengan satu pukulan, Ye Chen Feng meraum dengan liar. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya saat dia mendekati pria berjubah bintang sekali lagi. Dia melambaikan tangannya yang tak terkalahkan seperti binatang buas dan dengan liar menyerang pria berjubah bintang. Teknik Surga Iblis Sejati Pedang Iblis Sejati Setelah serangannya ditekan oleh Ye Chen Feng, pria berjubah bintang juga mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Kekuatan garis keturunannya benar-benar tersulut saat dia mengedarkan teknik Surga Setan Sejati secara ekstrim. Dia terus menebas pedang iblis sejati di Ye Chen Feng. Namun, kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya. Ditambah dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, pria berjubah bintang itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Saat Ye Chen Feng terus mengendalikan niat dao lima elemen untuk menyerang, tangan raksasa lima elemen membanting dan membombardir pria berjubah bintang. Niat dao yang menakutkan mengguncang pria berjubah bintang dan memaksanya mundur terus-menerus. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Niat pedang dao, tebas. Ketika pedang berat pola kuno di tangan pria berjubah bintang diledakkan oleh niat lima elemen dao, tujuh puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang yang mengejutkan. Itu menebas pria berjubah bintang dengan niat membunuh tanpa batas. Pedang menembus segalanya dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di ruang yang kacau. Terima kasih. Pria di tubuh jubah bintang itu ditembus oleh tujuh puluh pola pedang dao. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Tubuhnya lemas dan bergoyang saat dia jatuh ke tanah. Sudah berakhir. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Pola pedang dao yang sangat tajam menebas sekali lagi. Dia ingin membunuh pria berjubah bintang sekaligus dan mengakhiri pertempuran. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dan menembus batasan yang menyelimuti arena bela diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu muncul di depan pria berjubah bintang dan membantunya memblokir serangan mematikan Ye Chen Feng. 845. Hem, siapa kamu? Ye Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya dengan ekspresi muram saat dia melihat sesepuh berpakaian hitam merobek pola pedang dao dan menarik pria berjubah bintang itu kembali dari ambang kematian. Junior, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Kamu sudah menang, jadi ambil poinmu dan pergi. Penatua yang mengenakan jubah hitam longgar, wajahnya dipenuhi kerutan, dan matanya mendung. Aku akan pergi setelah membunuhnya. Meskipun penatua berpakaian hitam itu sangat kuat dan telah mencapai tingkat kaisar binatang tempur kelas 3, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut dan bersikeras. Penatua Ji, bunuh dia untukku. Aku ingin mencabik-cabiknya. Pria berjubah bintang memuntahkan seteguk darah dan bangkit dari tanah. Dia memandang Ye Chen Feng dengan kebencian, yang membuatnya dipermalukan tanpa akhir dan hampir membunuhnya. Pengecut, di mana sikapmu yang mendominasi tadi? Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan bertarung sampai mati? Mengapa Anda meminta bantuan sekarang? Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sejak lama agar aku tidak mempermalukan diriku sendiri, Ye Chen Feng mengejek dengan keras. Anda. Kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Ye Chen Feng menata pria berjubah bintang yang wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia berkata, kami menemukan seseorang untuk menjadi saksi. Apakah Anda menarik kembali kata-kata Anda? Huff. Aku akan memberimu satu juta poin lagi dan kita akan melupakan taruhan hari ini. Sesepuh berpakaian hitam itu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata dengan dingin. Aku akan memberimu dua juta poin. Pergilah kembali ke tempat asalmu dan jangan mencampuri urusan orang lain. Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan sombong, juga, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia pasti akan mati hari ini. Beraninya kamu. Tetua berpakaian hitam itu benar-benar marah pada Ye Chen Feng. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyebabkan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Pada saat berikutnya, tetua berpakaian hitam memancarkan aura pembunuh tanpa batas yang berubah menjadi pedang tajam yang bisa merenggut nyawa. Itu memotong udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mencengangkan. Kilat-kilat. Saat Ye Chen Feng hendak diserang oleh pedang yang penuh dengan niat membunuh tanpa batas, sinar cahaya ilusi muncul di bawah kakinya. Dia berubah menjadi sambaran petir, menghindari pedang tajam yang mematikan dan terbang menuju pria tua berpakaian hitam itu. Ketika dia mendekati tetua berjubah hitam, 70 prasasti pedang dao ditembakkan seperti hujan pedang yang tak terbatas dan menyerangnya. Mereka dengan paksa menghentikan serangannya dan muncul di depan pria berjubah bintang yang menjadi pucat karena ketakutan. Seperti yang aku katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka dengan patuh. Ye Chen Feng memandangi pria berjubah bintang yang pupil matanya melebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia memadatkan tali setan langit dan mengikat tubuh pria itu. Berhenti. Hati pria tua berjubah hitam itu menegang saat melihat pria berjubah bintang itu dalam bahaya. Dia meraung marah ketika dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Ye Chen Feng tidak peduli dengan raungan marah tetua berjubah hitam itu. Pola pedang dao yang dipadatkan hingga ekstrim ditembakkan dan menembus pertahanan tubuh pria berjubah bintang itu. Itu menembus kepalanya dan membunuhnya di tempat. Kamu, beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa dia? Pikiran tetua berjubah hitam menjadi kosong ketika dia melihat kepala pria berjubah bintang itu meledak dan mati di tempat. Segera setelah itu, niat membunuh yang mengepul dilepaskan dari tubuhnya. Dia seperti singa yang marah, mengaum dengan marah. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa dia. Saya hanya tahu bahwa ini adalah taruhan hidup dan mati. Jika dia kalah, dia akan mati. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Kamu mengejar kematian. Penatua berjubah hitam sangat marah saat memikirkan kematian pria berjubah bintang itu. Dia harus menangkap Ye Chen Feng dan menyerahkannya ke suku setan sejati. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, jika kakek pria berjubah bintang, penatua kedua dari suku setan sejati, tahu bahwa dia tidak melindunginya dengan cukup baik dan membiarkan cucunya mati secara menyedihkan di Singluo Sky City, dia pasti akan dibunuh untuk melampiaskan amarahnya. Orang ini terlalu berani. Jika saya tidak salah, tetua berjubah hitam itu mungkin adalah kaisar binatang tempur level 3. Identitas pria berjubah bintang itu juga tidak sederhana. Bahkan komandan senior tidak ingin menyinggung dia. Komandan ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu membunuhnya, temanmu akan tamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kakak Feng Chen dalam bahaya? Sing Manyu dan saudara perempuannya berkata dengan gugup, komandan ketiga, bisakah kamu menghentikan mereka? Huh, tetua itu jauh lebih kuat dariku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat dia marah. Komandan ketiga, yang memiliki hubungan baik dengan pavilion bintang jatuh, mendesah pelan. Saat beberapa dari mereka berbicara, sesepu berjubah hitam yang marah itu mulai bergerak. Sabit kematian artefak Sudodao muncul di tangannya. Itu membentuk bayangan pisau berbentuk bulan sabit di udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Saat Deat Dao Will of the Skite menebas ke arahnya, telapak tangan Ye Chen Feng menyedot dan menarik pedang berat rune kuno 300 ribu jin, yang ditinggalkan oleh pria berjubah bintang. Dia melepaskan kekuatan yang mengejutkan dan memegang pedang yang berat untuk menghadapi serangan itu. Bang! Serangan keduanya bertabrakan. Kekuatan 15 juta jin dari pedang berat rune kuno langsung menembus sabit kematian dan menebas ke arah sesepuh berjubah hitam, yang ekspresinya sedikit berubah. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Tetua berjubah hitam itu sangat kuat. Serangan mengerikannya mirip dengan level 4 Combat Beast Emperor. Di sisi lain, Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan keunggulan kecepatannya secara ekstrim. Mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan sesepuh berjubah hitam. Boom! Boom! Ledakan! Suara gemuruh meledak di arena pertempuran, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Dao Wills yang melonjak bentrok dan melonjak ke segala arah. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Mungkinkah Feng Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran barusan? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dirugikan dalam pertempuran dengan sesepuh berjubah hitam, mata komandan ketiga melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran mengejutkan Ye Chen Feng. Tidak dapat menekan serangan Ye Chen Feng, tetua berjubah hitam itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup, maka dia harus menanggung kemarahan tetua kedua ras iblis sejati sendirian. Seni Surga Setan Sejati Penatua berjubah hitam menarik nafas dalam-dalam saat dia mengedarkan True Demon Heaven Arts dengan kecepatan ekstrim. Dia membentuk banyak tangan setan sejati dan menekan ke arah Ye Chen Feng dengan kehancuran tanpa batas. Kekuatannya jauh lebih unggul dari pria berjubah bintang. Kekuatan tangan iblis sejati yang dibentuk olehnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mereka membanting ke dalam kehampaan, membentuk kekuatan mencekik yang menyebabkan ruang terdistorsi. Tinju Niat Lima Elemen Dao Menghadapi serangan True Demon Hands, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia terus-menerus mengendalikan niat lima elemen dao untuk melawan. Untuk sesaat, seluruh ruang dalam kekacauan. Niat dao yang kuat mengguncang batasan di sekitar arena pertempuran dengan keras, menyebabkan retakan halus muncul. Sepuluh Lapisan Surga Membunuh Saat Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan mengerikan dari niat dao dari lima elemen untuk bertahan melawan tangan raksasa iblis sejati, lelaki tua berjubah hitam itu terus menyerang. Dia memegang sabit dewa kematian di tangannya dan menebas sepuluh lapis lampu pedang yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Bang! Sepuluh Lapisan Pembunuhan Surga menebas ke pedang berat rune kuno di atas kepala Ye Chen Feng. Serangan yang kuat menyebabkan Ye Chen Feng terus mundur. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, jejak darah ini tidak disebabkan oleh cedera. Itu sengaja dipaksa keluar oleh Ye Chen Feng. Lagipula, jika penampilannya terlalu menentang surga, akan mudah untuk menghubungkannya dengan dewa pedang di tembok surgawi 90 sang. Kemudian, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan pengalaman di Singluo Heaven City, tapi dia juga akan dikejar tanpa henti. Selain itu, dia bekerja keras untuk menciptakan ilusi terluka, yang juga berperan dalam membingungkan sesepuh berjubah hitam. Tidak bagus, Feng Chen terluka. Melihat Ye Chen Feng dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, hati Singkru dan yang lainnya tegang. Wajah halus mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, takut akan terjadi adegan tragis. Sudah berakhir, menyerah. Ketika tetua berjubah hitam melihat bahwa Ye Chen Feng terluka, dia mengungkapkan senyum arogan. Dia memegang sabit dewa kematian di tangannya dan menebas lagi. Dia ingin melukai dan menekan Ye Chen Feng saat dia terluka. 846 Ledakan Suara gemuruh lainnya terdengar dari panggung. Pedang berat rune kuno Ye Chen Feng berbenturan dengan deatskite, menciptakan gelombang kejut yang tak terbatas. Puff 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 Ye Chen Feng, yang terus mundur, memaksa keluar beberapa suap darah lagi. Dia meludahkannya ke udara dan mundur ke tepi panggung. Komandan ketiga memandang Ye Chen Feng, yang muntah darah, dan mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Huh, sudah terlambat. Feng Chen itu tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Sayang sekali bakatnya. Wakil Master Pavilion, kita harus menyelamatkan Saudara Feng Chen. Dia tidak boleh mati. Xing Manyu dan Saudara perempuannya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka memohon dengan getir. Selamatkan dia. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Hati Xing Keru dipenuhi dengan kepahitan. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Mereka akan dibunuh oleh lelaki tua berpakaian hitam itu dengan lambayan tangannya. Mereka tidak bisa menarik Ye Chen Feng kembali dari ambang kematian. Komandan ketiga, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu. Selama Anda membantu, saya dapat menyetujui semua persyaratan Anda. Xing Keru menggigit bibirnya dan menatap Komandan ketiga, yang pernah berpikiran tidak benar tentangnya, dan memohon. Melihat mata tak berdaya Xing Keru, hati Komandan ketiga goyah. Namun, betapapun cantiknya seorang wanita, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan. Komandan ketiga menghela nafas pelan dan menolaknya. Berat, patuh menyerah. Pria tua berpakaian hitam itu menatap Ye Chen Feng yang kelelahan dan meraung. Dia terus menebasnya dengan sabit kematiannya, menyperburuk luka-lukanya. Pada saat ini, tubuh Ye Chen Feng yang berwajah pucat sedikit bergoyang. Dia menginjak lightning flash, dan seperti sambaran petir yang berkelok-kelok, dia menghindari serangan fatal dari deatskite. Orang tua, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Sebuah pil hitam muncul di tangan Ye Chen Feng. Di bawah tatapan semua orang, dia melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, kekuatan jiwa Ye Chen Feng terus meningkat. Segera, dia mencapai pangkat dua bis emperor. Apa? Pil macam apa itu? Itu benar-benar meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Mata Komandan ketiga membelalak kaget ketika dia merasakan bahwa kekuatan jiwa Ye Chen Feng telah meningkat beberapa kali lipat. Adapun Xing Keru yang putus asa dan yang lainnya, mereka mengungkapkan ekspresi kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Chen Feng baru saja meminum pil biasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi dan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Huff! Pil obat! Apakah menurutmu pil obat bisa menyelamatkanmu? Pria tua berpakaian hitam itu mendengus dingin saat dia mengerahkan deat dao inside hingga batasnya, dan dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan skite of deat di tangannya. Energi kematian yang melonjak benar-benar menelan Ye Chen Feng, menghancurkan tubuhnya. Namun, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak dao tingkat rendah. Energi kematian lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Di tengah badai kematian, Ye Chen Feng menebas ke depan dengan pedang berat rune kuno miliknya. Dengan bantuan senjata berat yang menakutkan ini, dia dengan paksa menangkis serangan fatal sabit maut itu. Bayangan air hiu ilusi. Ye Chen Feng meninju dengan tangan kirinya. Dao inside dan soul force yang melonjak berubah menjadi hiu yang panjangnya hampir 10 meter. Itu mengayunkan tubuhnya yang besar dalam kehampaan saat merobek udara dan menyerang pria tua berjubah hitam yang ekspresinya sedikit berubah. Hancurkan untukku. Pria tua berjubah hitam itu memegang skite of deat rat-rat dengan kedua tangan dan menebas ilusoris shark water shadow dengan keras, menyebabkan hiu raksasa yang mengerikan itu meledak. Namun, wawasan dao yang menakutkan yang meletus dari bayangan air hiu ilusi menyebabkan darahnya melonjak. Saat lelaki tua berjubah hitam itu menekan darah yang melonjak di tubuhnya, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekatinya. Dengan pedang berat rune kuno di tangannya, dia dengan keras menebas tubuhnya. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 15 juta kilogram. Dia mengacungkan pedang berat rune kuno seberat 150 ribu kilogram dan membentuk kekuatan serangan yang menakutkan. Dia menebas sabit kematian pria tua berjubah hitam di depannya, menyebabkan dia mundur berulang kali. Kekuatan pantulan seperti gelombang melonjak ke lengannya, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Dia terluka. Orang tua berjubah hitam itu terluka. Melihat pria tua berjubah hitam yang terluka oleh Ye Chen Feng dan mundur berulang kali, komandan ketiga dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Ramuan apa itu? Itu benar-benar memiliki kekuatan yang menentang surga dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Sepuluh tebasan langit. Pria tua berjubah hitam itu mengabaikan luka di lengannya dan memegang skite of deat erat-erat dengan kedua tangannya. Dia menebas sepuluh lapis cahaya pembunuh yang tumpang tindih dan menebas Ye Chen Feng. Pedang terbang abadi. Ye Chen Feng tidak mengelak. Lima niat dao dan pola pedang dao menyatu menjadi pedang berat rune kuno. Cahaya pedang yang sepertinya datang dari luar langit merobek zona spasial. Itu seperti celah spasial yang berkelok-kelok dan sangat bentrok dengan ten heaven slash kacaca. Ketika dua keterampilan dao yang hebat bentrok bersama, energinya meledak seperti letusan gunung berapi di zona spasial. Itu melepaskan kekuatan penghancur yang hirup pikuk dan kuat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah menerima dampaknya, retakan muncul di panggung seni bela diri yang kokoh. Pembatasan spasial yang kokoh bahkan memiliki retakan terfragmentasi yang dapat pecah kapan saja. Pola pedang dao, hancurkan. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak destruktif yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Ye Chen Feng menjalin 70 pola pedang dao dan menghancurkan badai yang merusak. Dia mendekati pria tua berjubah hitam yang memiliki sedikit perubahan ekspresi dan terluka. Setiap serangan pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Luka pria tua berjubah hitam itu semakin parah dan mengirimnya terbang keluar dari badai yang merusak. Kakak, kakak Feng Chen telah membalikkan keadaan. Dia akan menang. En, kakak Feng Chen adalah yang terkuat. Xing Manu dan saudara perempuannya menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dikirim terbang oleh Ye Chen Feng. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Hati cemas mereka akhirnya tenang. Bentuk jiwa binatang. Setelah melihat ledakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah hitam yang terluka parah itu dengan cepat membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat, ingin membalikkan keadaan. Sudah terlambat untuk berubah sekarang. Melihat pria tua berjubah hitam yang telah berubah menjadi bentuk jiwa binatang, Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya dan terus menyerang. Swat Dao Inten dan Five Elemental Dao Inten saling terkait. 15 juta pon kekuatan terus-menerus meledak dan dengan kejam membombardir tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Retakan Mengikuti suara retak yang dingin, lengan pria tua berjubah hitam itu secara paksa dipatahkan oleh serangan terus-menerus Ye Chen Feng. Tunggul tulang putih menembus kulit dan terkena udara. Kidan pembakaran darah, serangan langit setan sejati. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, lelaki tua berjubah hitam itu keluar semua. Dia membakar semua kidan darah di tubuhnya dan berubah menjadi bayangan iblis merah-merah dengan tanduk iblis dan sayap darah kelelawar di punggungnya. Dia melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, langit hancur. Ye Chen Feng langsung menyatu dengan pedang berat pola kuno dan berubah menjadi pedang penghancur langit. Saat pedang menebas, kekosongan itu retak. Kekuatan destruktif yang tak terbatas menghancurkan kehampaan. Itu seperti retakan spasial yang terus meluas yang menyambut True Devil Sky Strike. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dua keterampilan dao bentrok, bayangan iblis itu hancur. Kekuatan penghancur eksplosif langsung menghancurkan batasan spasial di sekitarnya dan menghancurkan batasan yang diaktifkan terus-menerus. Langkah pedang. Sama seperti ruang di atas arena seni bela diri dalam kekacauan dan abu-abu, Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak yang merusak. Dia menggunakan langkah pedang dan muncul di depan pria tua berjubah hitam yang terluka parah. Dia menjalin 80 pola dao pedang dan menyerang orang tua itu. Langkah pedang. Bagaimana kau tahu langkah pedang? Pupil pria tua berjubah hitam itu berkontraksi saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen Feng mendorong dao pedangnya secara ekstrim dan menembus tubuhnya dengan 80 pola dao pedang, menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menekan satu tangan ke kepala lelaki tua itu. Dia ingin meminjam kekuatan otak pemakan dewa dan mencari jiwanya. Bang! Kekuatan otak pemakan dewa menyentuh batasan di lautan jiwa lelaki tua berjubah hitam itu. Kepalanya tiba-tiba meledak. Setelah pria berjubah bintang, pria tua berjubah hitam yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 3 telah meninggal. 847 Ayo kembali! Setelah membunuh lelaki tua berjubah hitam itu, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka. Dia melakukan yang terbaik untuk tampil sangat lemah saat dia terbang ke Xing Kru dan yang lainnya. Kakak Feng Chen, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah pucat Ye Chen Feng dan darah mengalir dari sudut mulutnya, Xing Manyu dan saudara perempuannya segera maju untuk mendukungnya saat mereka bertanya, dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Aku baik-baik saja. Efek obatnya mulai memudar. Tubuhku sedikit lelah. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayo kembali ke pavilion bintang jatuh. Xing Kru takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia segera membawa Ye Chen Feng kembali ke pavilion bintang jatuh untuk sembuh. Aktifkan rune formasi. Setelah komandan ketiga dan yang lainnya pergi, Xing Kru segera memerintahkan orang untuk mengaktifkan rune formasi, menyegel seluruh pavilion bintang jatuh untuk bertahan melawan musuh. Feng Chen, jangan khawatir tentang penyembuhan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu pemulihanmu. Meskipun Xing Kru telah mengetahui dari komandan ketiga bahwa pria berjubah bintang yang telah dibunuh oleh Ye Chen Feng tidaklah sederhana dan kemungkinan besar mereka akan membalas dendam. Untuk membalas dendam Ye Chen Feng, Xing Kru dan yang lainnya tidak meninggalkan bintang jatuh pavilion malam itu. Wakil Master Pavilion, saya sarankan Anda segera meninggalkan kota surgawi Sing Luo untuk menghindari kecelakaan. Ye Chen Feng tidak pergi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menyarankan Xing Kru dan yang lainnya untuk pergi. Jangan khawatir, Feng Chen. Besok, aku akan menggunakan semua koneksiku untuk menyelesaikan masalah ini, kata Xing Kru. Wakil Master Pavilion, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dua orang yang saya bunuh memiliki identitas yang luar biasa. Kematian mereka mungkin membuat khawatir eselon atas kota surgawi Sing Luo dan bahkan tuan kota Sabinyun, kata Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mungkin. Ekspresi Xing Kru sedikit berubah. Feng Chen, dari vaksi mana mereka berasal. Wakil Master Pavilion, tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan identitas mereka. Saya hanya dapat memberi tahu Anda bahwa jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Pavilion Bintang Jatuh, malam ini adalah waktu terbaik untuk pergi. Jika Anda melewatkan malam ini, saya aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Pada saat itu, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu mari kita tinggalkan Sing Luo Sky City malam ini. Melihat ekspresi muram Ye Chen Feng dan mengingat peringatan komandan ketiga sebelum dia pergi, Xing Kru merasakan parahnya situasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Sing Luo Sky City bersama para ahli Pavilion Bintang Jatuh. Kakak Feng Chen, karena Sing Luo Sky City sangat berbahaya, mengapa kamu tidak pergi bersama kami? Xing Manu berkata dengan lembut. Aku akan mengantarmu keluar dari sini. Saat kamu aman, aku akan kembali, kata Ye Chen Feng. Kakak Feng Chen, jika semuanya benar-benar berbahaya seperti yang kamu katakan, hidupmu mungkin dalam bahaya jika kamu kembali. Xing Manu berkata dengan cemas. Jangan khawatir, karena aku berani kembali, aku tentu saja tidak takut balas dendam. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri, baiklah, jangan buang waktu lagi. Cepat bersiap untuk pergi. Sebelum fajar, kamu harus meninggalkan Sing Luo Sky City. Feng Chen, ini 35 juta poin. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke pavilion bintang jatuhku agar kami dapat membalas kebaikanmu. Xing Kru memberikan poin yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun kepada Ye Chen Feng. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng tidak berdiri dalam upacara dengan Xing Kru dan menerima poinnya. Sekitar setengah jam kemudian, lebih dari 40 ahli pavilion bintang jatuh meninggalkan Sing Luo Sky City di bawah pengawalan Ye Chen Feng. Grand Elder, kami baru saja menerima berita bahwa orang-orang dari Faling Star Pavilion telah meninggalkan Sing Luo Sky City. Orang yang membunuh Lin Kishi dan Elder Ji seharusnya pergi bersama mereka. Orang-orang di pavilion bintang jatuh baru saja meninggalkan Sing Luo Sky City melalui lingkaran teleportasi ketika berita itu sampai ke telinga Saranji, Grand Elder dari Sing Luo Sky City. Melarikan diri. Reaksi mereka tidak lambat sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka telah menimbulkan masalah dan ingin melarikan diri. Mata Saranji berkilat dengan kilatan tajam, beritahu Blood Demon Envoy tentang keberadaan mereka, lalu kirim dua Black Shadow Assassin untuk mencegat mereka. Black Shadow Assassins adalah pembunuh teratas di Sing Luo Sky City, kedua setelah Dark Shadow Assassins. Ada total enam dari mereka. Masing-masing dari mereka adalah kaisar binatang level 4 dan berspesialisasi dalam pembunuhan. Enam dari mereka bisa mengancam kehidupan kaisar binatang level 5. Ingat, kamu harus membawa kembali bocah pemberani itu hidup-hidup. Aku ingin melihat apakah dia telah memakan hati beruang atau nyali macan tutul untuk berani membunuh siapapun. Ada pun orang-orang di pavilion bintang jatuh, jika mereka melawan, bunuh mereka semua. Titik-petik 2. Mata Saranji berkilat dengan kilatan dingin saat dia menghukum mati orang-orang di pavilion bintang jatuh. Iya, Tetua Agung, saya akan segera melakukannya. Para ahli dari Sing Luo Sky City menjawab. Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit dari timur, membangunkan Black Wind Prairie yang suram. Kakak Feng Chen, kita seharusnya aman sekarang, kan? Melihat matahari merah di kejauhan, Sing Man Yu, yang telah melarikan diri sepanjang malam, perlahan mendekati tepi Black Wind Prairie. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia menghela nafas lega. Tidak, bahaya mendekat. Jangan istirahat, ayo lanjutkan perjalanan kita. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mendesak dengan keras. Ye Chen Feng telah melihat identitas kedua pria berjubah bintang. Karena dia telah membunuh mereka di depan semua orang, tidak peduli apakah itu klan iblis sejati atau kota langit Singluo, mereka tidak akan melepaskannya dan pavilion bintang jatuh. So, so, so. Saat Ye Chen Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka, dua suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari jauh. Dua Black Shadow Assassin, seperti pedang terbang, menembus cahaya pagi yang lembut dan menyusul mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, mencegat mereka. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah bersama kami dengan patuh. Jika tidak, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Black Shadow Assassin, yang mengenakan setelan seni bela diri ketat hitam dan topeng hantu, memandang Singkru dan yang lainnya tanpa ekspresi dan memerintahkan tanpa membiarkan perlawanan apapun. Kamu adalah Black Shadow Assassins. Singkru, yang telah tinggal di Singluo Sky City selama hampir seratus tahun, telah mendengar tentang Black Shadow Assassins dan tahu betapa menakutkannya mereka. Melihat kedua pria bertopeng hantu itu, Singkru langsung menebak identitas mereka dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Aku akan menghitung sampai tiga. Siapapun yang tidak menyerah melawan, aku akan membunuhnya. Black Shadow Assassins memandang Singkru dan yang lainnya dengan dingin dan kejam saat mereka berbicara. Kamu berbicara besar, tapi aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Ye Chen Feng, yang berada di tengah kerumunan, memiliki kilatan dingin di matanya. Dia terbang keluar seperti sambaran petir. Dengan hentakan kakinya, barisan pedang tiba-tiba muncul, dan seratus pedang ditembakkan secara bersamaan. Pola dao pedang yang padat menyerang kedua Black Shadow Assassin seperti hujan pedang, memaksa mereka mundur. Serahkan mereka berdua padaku. Kalian cepat tinggalkan tempat ini. Setelah memaksa dua Black Shadow Assassin mundur dengan satu langkah, Ye Chen Feng berteriak pada Singkru dan yang lainnya. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Kedua Black Shadow Assassin telah menyatu dengan binatang roh masing-masing, dan kekuatan mereka terus meningkat. Mereka ingin menggunakan teknik pembunuhan yang tidak terduga untuk membunuh Singkru dan yang lainnya dan menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga yang bisa menembus awan dan menghancurkan batu bergema dari tubuh Ye Chen Feng. Di saat berikutnya, pemandangan yang tak terlupakan muncul di hadapan Singkru dan yang lainnya. Kaisar naga darah, yang semerah darah, muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan melayang di kehampaan. Itu memancarkan aura naga yang mengintimidasi dan meraung pada dua Black Shadow Assassin. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng berteriak pada Singkru dan yang lainnya, yang tercengang. Feng Chen, hati-hati. Singkru dan yang lainnya, yang telah sadar kembali, menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan dengan cepat terbang keluar dari Black Queen Grassland. Setelah diintimidasi oleh aura naga kaisar naga darah, kedua pembunuh bayangan hitam merasa seperti mereka akan tercabik-cabik kapan saja. Mereka menatap Ye Chen Feng dan tidak berani bertindak gegabuh. 848. Bunuh kabur tanpa bayangan. Saat Ye Chen Feng menyatu dengan kaisar naga darah, mata kedua pembunuh itu meledak dengan niat membunuh yang kental. Mereka bergerak pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Mereka memasuki lintasan serangan dan meluncurkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Mereka berdua dengan sempurna menangkap kesempatan untuk serangan ini. Orang biasa kemungkinan besar akan terganggu dari penggabungan dengan binatang spiritual mereka. Namun, semangat jiwa Ye Chen Feng terlalu kuat. Ketika mereka berdua mengeksekusi Sadoles Escape Kill, roh jiwa Ye Chen Feng telah menangkapnya. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan seratus pedang. Guratan pola dao pedang yang sangat tajam menyerang mereka berdua dan memperlambat kecepatan serangan mereka. Pada saat berikutnya, garis keturunan naga Ye Chen Feng terbakar dan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia meninju, dan kekuatan kekerasan menyebabkan turbulensi tak berujung muncul di kehampaan. Dia secara paksa menghancurkan Sadoles Escape Kill yang dieksekusi oleh mereka berdua. Merasakan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, wajah kedua pembunuh itu sedikit berubah. Mereka menemukan bahwa informasi yang mereka miliki salah. Ye Chen Feng jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Namun, keduanya, yang telah menari di tepi hidup dan mati sepanjang tahun, tidak mundur. Mereka dengan tegas membakar kekuatan garis keturunan mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat mereka. Bercak besar sisik hitam menutupi seluruh tubuh mereka, dan duri tajam muncul dari tubuh mereka. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang mereka, mereka berdua menjadi lebih menakutkan. Seluruh tubuh mereka adalah senjata yang bisa melancarkan serangan fatal. Desir, desir. Dua suara indik telinga bergema. Kedua pembunuh itu sekali lagi menyatu ke dalam lintasan serangan. Mereka bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya dan menusuk ke arah Ye Chen Feng satu demi satu. Ketika mereka mendekati Ye Chen Feng, dua pedang hitam artefak sudodao seperti bambu muncul di tangan mereka. Satu pedang menusuk ke arah kepala Ye Chen Feng sementara yang lain menusuk ke arah dadanya. Tinju api surgawi matahari besar. Tatapan Ye Chen Feng seperti sambaran petir saat mengunci kedua lampu pedang berwarna hitam yang menusuk ke arahnya, dan kemudian energi dari lima lubangnya benar-benar meledak saat wawasan lima elemen Dao dan Sky Black Flame menyatu ke tangan kanannya, menyebabkan cahaya tinju yang seperti matahari merah untuk menerangi ruang saat itu dengan paksa menghancurkan lampu pedang yang menembus dadanya. Kemudian, Ye Chen Feng membuka mulutnya, dan kuali burung Vermillion terbang keluar. Itu melepaskan api tak berujung, dan memblokir pedang pembunuhan kedua, menetralkan serangan mereka berdua. Tangan Besar Niat Dao Setelah menerobos serangan mereka, Dao wasiat dari lima Dao, Dao wasiat hidup dan mati, dan Dao wasiat langit dan bumi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka menyatu bersama dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Itu membawa tekanan yang tak tertandingi saat menekan mereka berdua. Kecepatan Bayangan Kedua pembunuh bayangan hitam itu tidak menghadapi tangan raksasa Dao Inten secara langsung. Seluruh tubuh mereka menjadi buram seperti dua bayangan yang melayang. Mereka menghindari serangan tangan Dao Inten dan terus menyerang Ye Chen Feng. Pedang Langit Kaisar Ye Chen Feng tidak ingin terlalu lama terlibat dengan mereka. Dengan pemikiran, artefak Dao kelas menengah, Kaisar Pedang Langit, muncul di tangannya. Tingkat kedelapan pedang Dao dilepaskan sepenuhnya, dan seperti naga panjang, itu menghancurkan serangan keduanya. Setelah serangan mereka dipatahkan, kedua pembunuh bayangan hitam itu tidak putus asa. Mereka mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim dan seperti dua bayangan yang melayang. Mereka melintas dan melompat, menyerang Ye Chen Feng dari semua sudut. Untuk sesaat, tubuh Ye Chen Feng dikelilingi oleh bayangan pedang yang bersilangan. Bayangan pedang yang seperti ular berbisa terus-menerus menyerang Ye Chen Feng. Pecah. Ye Chen Feng mengeluarkan teriakan dingin saat kekuatan 15 juta pon dan empat niat Dao ofensif utama dilepaskan sepenuhnya. Dia mengaktifkan roh artefak Langit Kaisar dan menebas dengan ganas, langsung menghancurkan lampu pedang tanpa bayangan di depannya. Segera setelah itu, dia dengan cepat melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan muncul di depan salah satu pembunuh bayangan hitam seolah-olah dia telah berteleportasi. Susunan pedang yang terjalin dengan pola pedang Dao dengan cepat menyerang dan menutup semua rute pelarian pembunuh bayangan hitam, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Tinju besi Ye Chen Feng tiba seperti angin dan menabrak dada pembunuh bayangan hitam. Kekuatan mengerikan menyebabkan ekspresi pembunuh bayangan hitam berubah drastis. Dia dengan cepat memblokir pedang hitam di depan dadanya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, tinju Ye Chen Feng terlalu kuat. Pedang hitam yang digunakan oleh pembunuh bayangan hitam untuk memblokir di depannya tidak dapat memblokir serangan dengan kepalan tangan Ye Chen Feng yang mengejutkan ini. Tinju yang diisi dengan kekuatan 15 juta pon, kekuatan jiwa tujuh kali lipat, dan niat Dao menabrak dada pembunuh bayangan hitam, menghancurkan duri tajam. Dada pembunuh bayangan hitam amruk, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terlempar puluhan meter dan jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat Ye Chen Feng melukai para pembunuh bayangan hitam, pembunuh bayangan hitam lainnya mengambil kesempatan dan menyatu ke dalam lintasan serangan. Dia menusukkan pedangnya ke arah kepala Ye Chen Feng, ingin menembus kepalanya dan mengakhiri hidupnya. Murka hukuman Tuhan. Seberapa kuat roh jiwa Ye Chen Feng? Setiap gerakan dari dua pembunuh bayangan hitam itu dikunci oleh roh jiwanya. Dorat of God's Punishment yang dikompresi hingga tembakan ekstrim keluar dan menyerang serangan cepat pembunuh bayangan hitam. Segera, energi tak terbatas bocor dan menelan pembunuh bayangan hitam yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Ketika dia mengandalkan serangan absolutnya untuk menghancurkan hukuman murka dewa, Ye Chen Feng mengeksekusi pedang pemusnahan. Niat pedang yang menakutkan menyebabkan ruang di depan pembunuh bayangan hitam itu hancur dan menghancurkan serangannya yang terus-menerus. Off. Setelah diserang oleh Sword of Annihilation, pembunuh bayangan hitam itu merasa seperti disambar petir. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke sisi lain. Keduanya terluka parah, tetapi kedua pembunuh bayangan hitam itu tidak mundur. Mereka tidak segan-segan membakar kidan darah mereka untuk menekan luka di tubuh mereka. Mereka terus menyerang Ye Chen Feng. Vermilion Bird Cauldron, hentikan. Kedua pembunuh bayangan hitam itu menikam satu demi satu. Ye Chen Feng membangunkan jiwa burung Vermilion dan mengendalikan kuali burung Vermilion untuk melepaskan kekuatan penekan yang kuat. Itu menekan kekosongan dan dengan paksa memperlambat kecepatan serangan dari dua pembunuh bayangan hitam. Saat Ye Chen Feng hendak melakukan serangan gemuruh untuk melukai dua pembunuh bayangan hitam dan mengakhiri pertempuran, kedua pembunuh bayangan hitam itu menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya. Dua jarum hitam keluar dari mulut mereka dan menusuk ke arah kepala Ye Chen Feng. Pola daosurgawi, hancurkan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak panik. Pola daosurgawi yang sangat kuat terbang keluar dan menabrak dua jarum hitam, menyebabkannya meledak. Setelah jarum hitam dihancurkan, kekuatan penekan jiwa yang kuat dipancarkan dari jarum hitam. Itu seperti gelombang pasang saat membombardir kepala Ye Chen Feng. Itu menyebabkan roh jiwanya bergetar dan kecepatan reaksinya sedikit tertunda. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, dua pembunuh bayangan hitam melancarkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Pedang pembunuh yang sangat tajam menusuk ke arah kepala Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Seni tubuh emas. Setelah Ye Chen Feng sadar kembali, dia dengan tegas mengeksekusi seni tubuh emas. Sejumlah besar cahaya kemasan pertahanan menutupi seluruh tubuhnya, langsung meningkatkan pertahanannya sebesar 50% dan memblokir kedua pedang pembunuh itu. Cek cek. Cahaya emas pertahanan emas yang menyelaukan ditembus oleh serangan pasti membunuh dua pembunuh bayangan hitam. Kedua pedang itu menusuk ke arah kepala Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Namun, setelah mengeksekusi seni tubuh emas, pertahanan Ye Chen Feng mendekati artefak Dao kelas menengah. Ketika pedang hitam tajam menembus kepala Ye Chen Feng, rasanya seperti menusuk besi hitam dan tidak bisa menembusnya sama sekali. Setelah pembunuhan gagal, kedua pembunuh bayangan hitam itu merasakan aura berbahaya yang pekat dan secara naluriah ingin menghindar. Namun, kecepatan serangan Ye Chen Feng lebih cepat. Empat niat Dao yang menyatu berubah menjadi kuali persegi, terjalin dengan pola Dao, dan ditekan dengan ganas. Itu dengan kejam membombardir tubuh mereka, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan memperparah luka mereka. Saat Ye Chen Feng melukai kedua pembunuh bayangan hitam itu, roh jiwanya yang kuat merasakan aura yang akrab mendekat. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan menunjukkan senyum dingin. 849. Tali iblis-iblis langit, ikat. Ye Chen Feng memiliki niat untuk mengendalikan Xing Luo Sky City. Karenanya, dia tidak membunuh kedua pembunuh itu. Sebagai gantinya, dia membentuk dua tali iblis setan langit dan mengikat tubuh mereka. Kemudian, dia mengendalikan Suzaku Kauldron untuk menekan mereka. Saat Ye Chen Feng menekan dua pembunuh bayangan hitam, seorang pria yang mengenakan jubah merah darah dan berubah menjadi bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berjubah merah darah ini tidak lain adalah kaisar binatang tempur kelas 5, utusan setan darah, yang telah bertarung dengan Ye Chen Feng di istana Jasper dan hampir mati di sana. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan dua pembunuh dari Singluo Sky City akan mati di tanganmu. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Utusan setan darah memandangi dua pembunuh yang ditekan oleh Kuali Suzaku dengan ekspresi terkejut dan berkata dengan dingin. Aku tidak berpikir bahwa klan iblis sejati akan mengirimmu untuk membunuh kami. Haruskah aku merasa terhormat? Ye Chen Feng menatap utusan setan darah dengan tatapan tajam. Dia tidak senang atau sedih. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, mata utusan setan darah mengeluarkan niat membunuh. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan menakutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mengetahui identitasnya. Blue Demon Envoy, apakah kamu terkejut bahwa aku mengetahui identitasmu? Melihat wajah utusan setan darah yang semakin ganas, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan bertanya. Kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Sepertinya aku harus menangkapmu hari ini. Utusan setan darah berkata dengan niat membunuh. Haha, utusan setan darah, mungkinkah kamu masih belum mengenali siapa aku? Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak saat dia mengendalikan ilusori Dao Inten untuk mengembalikan penampilan aslinya. Kamu, kenapa kamu di sini? Melihat wajah familiar Ye Chen Feng, mata Blue Demon Envoy melebar karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Ye Chen Feng di sini. Apa yang lebih tak terduga adalah bahwa Ye Chen Feng akan sangat berani untuk tidak hanya menyelinap ke Singluo Sky City, tetapi juga berani menimbulkan masalah. Sementara dia masih sok, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan merobek udara, tiba-tiba melancarkan serangan ke arahnya. Karena utusan setan darah sangat terguncang, reaksinya sedikit tertunda. Akibatnya, Ye Chen Feng segera menekan serangannya dengan langkah pedangnya. Pedang Iblis Darah hancurkan. Setelah utusan setan darah sadar kembali, dia dengan cepat mengeluarkan artefak Dao tingkat rendahnya, pedang setan darah. Dia dengan cepat menebas dan merobek serangan pola pedang Dao. Ketika langkah pedang utusan darah iblis dihancurkan oleh serangan absolutnya, kehendak jalan besar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi sungai panjang kekuatan Suan Ji yang membombardir utusan iblis darah bertabrakan dengan utusan dari pedang setan darah. Boom-boom-boom. Beberapa wheels of the great pad meledak. Kekuatan yang mengerikan itu seperti gelombang pasang, membombardir tubuhnya dan secara paksa mendorongnya mundur puluhan meter. Tujuh pedang penghakiman. Seni pedang kaisar langit. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia melepaskan kekuatan pedang dao secara ekstrim dan berulang kali menggunakan teknik dao yang kuat untuk menyerang, menekan serangan utusan setan darah. Cahaya gemilang dan menyilaukan itu seperti matahari yang menerangi langit dan bumi. Kekuatan pancaran pedang membuat langit pagi semakin cerah. Lusinan bekas luka pedang melintasi kehampaan dan terus menebas tubuh utusan setan darah. Blutlin Ignition, bentuk jiwa buas. Serangannya terus-menerus ditekan. Utusan setan darah, yang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak ragu untuk menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang yang kuat. Dia ingin membalikkan keadaan. Darah menaklukkan dunia. Delapan puluh garis pola dao darah menyembur keluar dari tubuhnya. Utusan darah niat dao dilepaskan secara ekstrim dan menggunakan teknik dao terkuatnya. Dia merobek tujuh pedang penghakiman dan seni pedang kaisar surgawi, mengibaskan serangan Ye Chen Feng. Fusion hati naga, transformasi naga sejati. Garis-garis bayangan berdarah merobek tujuh pedang penghakiman dan menyerang. Binatang buasnya dan menyatu dengan kekuatan hati naga. Dia mengaktifkan garis keturunan naga terkuat dan langsung berubah menjadi naga sejati yang menjelajahi alam semesta. Dia menyatu dengan banyak niat dao dan menghancurkan darah yang menaklukkan dunia dari utusan darah yang menaklukkan dunia. Dia kemudian meledak ke arah utusan darah menaklukkan dunia, yang ekspresinya sangat berubah. Ledakan. Naga sejati yang Ye Chen Feng ubah menjadi bentrok dengan pedang darah yang telah ditebas oleh utusan setan darah. Ada suara menusuk yang memekakkan telinga. Gaya tumbukan yang kuat menyebar di udara dan menyebabkan ruang dalam radius 1 mil terdistorsi. Retakan panjang seperti naga terus meluas melintasi Black Wind Grassland. Mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk menahan dampak tabrakan, Ye Chen Feng meraung ke arah langit dan merobek kekuatan destruktif yang mengalir ke arahnya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Rambutnya menari-nari tertiup angin saat dia melaju melewati energi yang menakutkan. Dia kemudian mendekati utusan penakluk darah yang memuntahkan darah dan terluka parah. Delapan lingkaran cahaya pembunuhan terkondensasi dan 15 juta pon kekuatan meledak. Ye Chen Feng memegang pedang Kaisar Surgawi di satu tangan dan pedang berat pola kuno seberat 150 ribu pon di tangan lainnya. Dia mengayunkannya dengan cepat dan menebas utusan penakluk darah yang terluka parah. Bang, bang, bang. Saat pedang itu jatuh, utusan penakluk darah merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh pegunungan. Darah di tubuhnya bergemuruh saat dia terpaksa mundur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan kekuatan utusan penakluk darah, dia seharusnya tidak ditekan secara menyeluruh oleh Ye Chen Feng. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu menentang surga dan tiga niat dao yang menyatu sangat kuat. Mereka terus-menerus menahannya dan menempatkannya dalam bahaya. Doppelganger tengkorak darah Saat lukanya semakin parah, utusan tengkorak darah memanggil kartu truf terbesarnya, Doppelganger tengkorak berwarna merah darah. Di tengkorak Doppelganger tengkorak darah ini, ada harta karun sudo dao, batu bulan sabit, yang memberinya dukungan energi tak terbatas. Membunuh Utusan penakluk darah, yang berlumuran darah, meraung dan memberi Doppelganger tengkorak darah perintah yang pasti untuk membunuh. Dia memerintahkannya untuk menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Boneka pedang Sebelum cahaya merah darah dan Doppelganger tengkorak darah pembunuh bisa mendekat, wayang pedang tiba-tiba muncul. Itu memegang dua pedang dao tingkat rendah dan menebas dua busur pedang berbentuk bulan sabit. Pedang menebas Doppelganger tengkorak darah dan memaksanya mundur. Dia tidak bisa mendekati Ye Chen Feng. Utusan penakluk darah, jika kamu tidak memiliki cara lain, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Saat dia berbicara, beberapa niat dao di tubuh Ye Chen Feng mengamuk. Mereka menyatu bersama dengan kekuatan jiwa yang melonjak dan kekuatan pembantaian. Mereka berevolusi menjadi segel surgawi yang terjalin dengan niat dao dan menekan utusan penakluk darah. Darah menaklukkan dunia. Utusan penakluk darah menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan jurus pembunuhnya untuk melawan serangan itu. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk merobek segel surgawi pola dao. Desir. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Ye Chen Feng tiba-tiba menusukkan pedangnya dan menusukkannya ke dada utusan penakluk darah. Meskipun serangan ini tampak biasa, itu adalah langkah pembunuh Ye Chen Feng yang sebenarnya. Setelah beberapa kali mencoba, Ye Chen Feng akhirnya menyatukan jiwa pedang ke dalam pedang langit Aschen Dan. Terima kasih. Utusan penakluk darah tidak bisa mengelak tepat waktu dan diserang oleh pedang Aschen Dan Sky. Jiwa pedang yang menakjubkan menembus pertahanan tubuhnya dan menembus dadanya. Ah! Utusan penakluk darah menjerit memilukan. Semua meridian di tubuhnya dihancurkan oleh jiwa pedang yang menakutkan. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia akan menanggung luka berat di tubuhnya dan melarikan diri, pandangannya menjadi gelap saat sebuah kaki besar menginjak wajahnya. Kekuatan yang kuat langsung menginjak kepalanya ke tanah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan dia hampir pingsan. Chaos Divine Wood, tekan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan menekan utusan penakluk darah. Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa mencari jiwa utusan penakluk darah untuk mendapatkan ingatan jiwanya yang berharga. Bam! Ketika kekuatan otak pemakan dewa merembes ke lautan jiwa utusan penakluk darah, kepalanya tiba-tiba meledak. Huh! Semua orang dari True Demons Rache memiliki batasan di lautan jiwa mereka. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan menyimpan barang-barang utusan penakluk darah. Dia melepaskan api hitam dan membakar mayatnya menjadi abu. Setelah itu, Ye Chen Feng menahan dua pembunuh yang tidak bisa bergerak yang ditekan oleh Kuali Suzaku ke alam Kiankun untuk menekan mereka. 850. Kota Surgawi Singluo, di sebuah istana kuno. Apa? Utusan setan darah dan kedua pembunuh itu menghilang. Sa Renji, yang sedang duduk bersila di sudut gelap dan berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba manik komunikasinya bergetar. Ketika dia mendengar pesan dari manik komunikasi, dia segera membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tuhan sengit di tepi Black Wind Prairie. Tampaknya ada dua pembunuh dan utusan setan darah. Kami tidak dapat menghubungi dua pembunuh, dan suku setan sejati tidak dapat menghubungi darah. Utusan iblis juga. Kami kira sesuatu terjadi pada mereka. Pakar di Singluo Heavenly City mengirim pesan. Sesuatu terjadi. Pavilion bintang jatuh memiliki kekuatan seperti itu. Atau apakah ada ahli yang membantu mereka dalam kegelapan? Alis Sa Renji menyatu erat saat dia merasakan parahnya situasi. Setelah merenung sejenak, Sa Renji buru-buru meninggalkan ruang kultifasi rahasia dan menemukan tuan kota Sabinyun. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sabinyun terkejut ketika dia mengetahui bahwa utusan setan darah dan dua pembunuh lainnya hilang. Dia segera mengirim raja pembunuh dan empat pembunuh ke Black Queen Grassland untuk mencari utusan setan darah dan dua pembunuh lainnya. Sama seperti kota surgawi Singluo menjadi gelisah dan dijaga ketat, Ye Chen Feng, yang telah membunuh utusan setan darah dan menekan kedua pembunuh itu, mengendalikan ilusion Dao Inten untuk mengubah penampilannya. Dia diam-diam kembali ke Singluo Heavenly City dan tiba di Triple Lightning Dominion. Rumah bunga persik terletak di Taman Bunga Persik yang sangat indah di Triple Lightning Dominion. Pemandangannya sangat indah, dan saat itu musim semi sepanjang tahun. Itu adalah tempat budidaya yang disukai oleh para ahli dari Triple Lightning Dominion. Ye Chen Feng menyewa kamar terpencil di Peach Blossom House. Dia mengaktifkan batasan dan mengeluarkan semua yang dia peroleh dalam dua hari terakhir. Pedang setan darah artefak Dao tingkat rendah, Doppelganger tengkorak darah artefak Sudodao, Pedang Berat Rune Kuno Artefak Sudodao, Sabit Kematian, 11 Inti Sudodao, dan lebih dari 80 ribu kristal jiwa tingkat tertinggi. Eh, ini, Air Jiwa Surgawi, Air Jiwa Surgawi yang digunakan untuk memurnikan pil Dao Kaisar tertinggi. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan dua botol batu giok di antara barang-barang utusan setan darah. Salah satu botol berisi salah satu bahan utama untuk memurnikan pil ekstrim Emperor Dao, Heavenly Soul Water. Botol lainnya berisi cairan roh putih susu yang mengandung spiritualitas yang kuat. Air Pembalikan Surgawi, ini adalah Air Pembalikan Surgawi. Petik 2 Ye Chen Feng mengendalikan otak yang menelan dewa untuk menganalisis cairan putih dan menemukan bahwa itu mengandung air nasib surgawi, yang memiliki efek yang sama dengan air takdir surgawi. Setelah meminumnya, seseorang dapat langsung memulihkan kekuatan jiwa yang dikeluarkan dan sangat berharga. Selain harta ini, Ye Chen Feng juga memperoleh 18 juta poin dari yang lain. Selain poin yang diberikan Singkru kepadanya dan poin yang diaperoleh sendiri, Ye Chen Feng sekarang memiliki 67 juta poin. Ini cukup baginya untuk memasuki Starfield ilusi. Namun, Ye Chen Feng tidak terburu-buru memasuki Starfield karena dia hanya seorang penggarap bintang perunggu. Bahkan jika dia memasuki Starfield, dia tidak akan dapat menikmati sumber daya kultivasi unik dari Starfield. Dia bersiap untuk meraih 100 kemenangan di triple Thunder Dominion dan menjadi penggarap bintang berlian. Kemudian, dia akan memasuki Starfield dan menantang Thunder Tribulation. Dia akan meredam dirinya sendiri dan menerobos kerilem kaisar binatang kelas 3. Setelah beristirahat selama satu malam, Ye Chen Feng meninggalkan Peach Blossom House pagi-pagi sekali dan tiba di White Cloud Shop yang terletak di barat laut triple Thunder Dominion. Itu terletak di kedalaman taman dan dibangun dengan gaya kuno. Itu sangat bising dan memiliki sejarah panjang. Toko ini adalah tempat rahasia yang telah dibangun baik klan selama bertahun-tahun di triple Thunder Dominion. Hanya beberapa orang di klan baik yang mengetahuinya. Tuan Muda, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Ye Chen Feng baru saja masuk ke toko ketika seorang wanita berwajah manis mengenakan gaun sutra dan riasan tipis berjalan mendekat. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya ketika dia bertanya dengan lembut, apa yang kamu lakukan? Saya ingin melihat penjaga toko Anda untuk membahas kesepakatan bisnis. Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, silakan ikut saya. Saya akan membawa Anda menemui penjaga toko kami. Setelah mengatakan itu, wanita berpenampilan manis itu dengan lembut mengayunkan pinggangnya yang seksi dan membawa Ye Chen Feng ke ola belakang. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan kulit kemerahan datang ke ola belakang. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang sedang minum teh, dan berkata perlahan, Ku dengar kamu ingin berbisnis denganku. Ya, saya ingin menjual 30 batang rumput diok putih. Apakah Anda menginginkannya? Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Rumput diok putih. Mata pria tua berjubah putih itu berbinar dan dia bertanya dengan suara rendah, Berapa harga yang akan kamu jual? 60 ribu kristal jiwa kelas atas, kata Ye Chen Feng. Baiklah, kami akan mengambil 30 batang rumput diok putih ini. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berjubah putih itu membawa Ye Chen Feng ke ruang rahasia yang diselimuti batasan. Tuan muda, bisakah Anda membiarkan saya melihat 30 batang rumput diok putih itu? Saya ingin menilai kualitasnya, pria tua berjubah putih itu bertanya. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan tanda dengan daun mepel putih terukir di atasnya, serta surat, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah putih itu. Setelah dengan cepat membaca surat yang ditulis oleh Baifeng, lelaki tua berjubah putih itu benar-benar yakin akan identitas Ye Chen Feng. Kewaspadaan di wajahnya menghilang dan dia berkata dengan lembut, Tuan muda Ye, leluhur memberi saya surat rahasia, menyuruh saya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan muda. Apakah Tuan muda ada hubungannya dengan Tuan muda? Aku butuh identitas baru, kata Ye Chen Feng. Setelah pertempuran dengan pria berjubah bintang dan pria tua berjubah hitam, Ye Chen Feng menebak bahwa identitas Feng Chen telah terungkap. Begitu dia muncul, itu akan segera menarik perhatian para ahli Singluo Heaven City. Oleh karena itu, ia membutuhkan identitas baru. Ini bukan masalah. Namun, penggarap bintang emas dan penggarap bintang berlian terlalu menarik perhatian dan dapat dengan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saya akan memberikan identitas penggarap bintang perak kepada Tuan muda Ye. Pria tua berjubah putih itu merenung dan berkata, Oke. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Oh benar, baik tua, aku juga ingin tahu segalanya tentang kaisar bintang. Aku juga ingin menanyakan tentang beberapa benda roh. Bisakah kamu melihat apakah kota langit Singluo memilikinya? Ye Chen Feng merasa bahwa kematian kaisar bintang melibatkan banyak hal. Dia ingin tahu lebih banyak tentang itu. Dia juga menyebutkan bahan utama untuk menyempurnakan pil kaisar ekstrim dan pil tubuh pendingin roh sejati. Tuan muda Ye, saya memiliki beberapa informasi tentang kaisar bintang. Item roh yang Anda sebutkan, leluhur juga mengatakan kepada saya untuk memperhatikan beberapa di antaranya. Namun, hal-hal itu terlalu langka. Baru-baru ini, saya hanya mendengar tentang darah ginseng naga. Pria tua berjubah putih itu berkata, Old Bay, di mana aku bisa menukar ginseng naga darah? Mata Ye Chen Feng berbinar dan bertanya, Ginseng naga darah adalah bahan yang paling penting dan paling penting untuk menyempurnakan pil kaisar ekstrim. Kualitas dan usianya berhubungan langsung dengan kadar pil. Not long ago, the experts of the Singluo Heaven City found an ancient medicine garden in an ancient ruin. Inside, there were many spirit herb that grew for hundreds of thousands of years. The blood dragon ginseng that young master needs has been seen in the ancient medicine garden. However, that ancient medicine garden is full of dangers and has many hidden forbidden chests. The Singluo Heaven City sent many experts and paid a great price to break a small part of the forbidden and pick an extremely small number of ancient spirit herb. Untuk mengurangi korban, wanita Sabinyun itu dengan sengaja menggunakan kebun obat kuno sebagai misi tingkat atas di wilayah Triple Thunder. Para ahli dengan kultifator bintang perak ke atas dapat menerima misi ini. Tidak peduli siapa itu, selama mereka dapat mengambil ramuan roh kuno dari reruntuhan kuno, mereka dapat menukarnya dengan sejumlah besar poin. Tria tua berjubah putih itu berkata, Bukankah Sabinyun takut ramuan roh kuno akan diambil oleh seseorang dan meninggalkan kota surga Singluo dengan tangan kosong? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Wanita Sabinyun itu tidak bisa diremehkan. Dia telah mengirim ahli dari Singluo Heaven City untuk menyergap di dekat taman obat kuno. Jika seseorang benar-benar memetik ramuan roh kuno dari taman obat kuno, mereka tidak akan bisa melakukannya. Bawa keluar hidup-hidup. Jadi begitu. Meskipun taman obat kuno penuh dengan bahaya, Ye Chen Feng tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan dan mencoba memetik ginseng nagadarah. Jika taman obat kuno benar-benar memiliki ginseng nagadarah, maka ginseng nagadarah yang tumbuh sangat lambat pasti akan matang. Menggunakannya untuk memurnikan obat akan memiliki peluang besar untuk memurnikan pil kaisar ekstrim dengan kualitas terbaik. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng mengambil strip giok informasi kaisar bintang dan token identitas barunya dan meninggalkan toko awan putih. Dia langsung pergi ke gedung seribu lapisan untuk menerima misi memetik ramuan roh kuno di kebun obat kuno. Terima kasih telah menonton!